Runggo Warsito masih berusia 13 tahun ketika Gunung Tamboram meletus tahun 1815. Letusan ini mengubah iklim dunia. Selama setahun lebih langit gelap di seluruh bumi, orang menyebutnya sebagai tahun tanpa musim panas. Letusan ini ikut menghentikan perang Napoleon karena musim dingin yang panjang dan mematikan. Runggo Warsito lahir di Kasunanan, Surakarta, Adiningra tahun 1802. Dari tangan penyair kerajaan ini, lahir kumpulan puisinya Serat Karatidan. Salah satu di antaranya berbunyi, rajanya raja utama, perdana menterinya orang terpilih. Para menteri ingin rakyatnya sejahtera. Aparatnya juga baik-baik, namun tidak bisa menahan datangnya zaman kegelapan. Runggo Warsito menyebut zaman itu sebagai zaman terkutuk, zaman kegelapan, atau zaman edan. Bukan proses datangnya zaman modern yang berlangsung dalam lingkungan kolonial India-Belanda. Mungkin juga istilah modern belum ada waktu itu di Jawa. Mary Shelley, yang lahir di London tahun 1797, sedikit lebih tua dari Runggo Warsito. Usianya 18 tahun ketika Gunung Tambora meletus, langit tanpa matahari yang panjang memunculkan mimpi-mimpi, takutan, dan cerita-cerita horor. Kalau dari tangan Runggo Warsito lahir Serat Karatida, dari tangan Mary Shelley lahir novel Frankenstein. Yang satu bicara tentang zaman kegelapan, satunya lagi tentang ciptaan manusia yang gelap dan menakutkan. Terima kasih telah menonton!